Intro Selamat malam Amirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-hirkuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdik susi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Intro Karakter bangsa Indonesia yang kolektif menyediakan lahan subur tumbuhnya budaya paternalistik. Tradisi sopan santun, ewu-pakewu, dan hirarki sosial membuat perilaku menyimpang para patron sulit dikekang atau dilawan. Isu pengarahan birokrasi dan aparat negara dalam kontestasi politik 2024 menggambarkan rentannya penyalahgunaan kekuasaan dalam iklim paternalistik. Dalam sidang PHPU Pilpres 2024, Hakim MK Sadi Isra meyakini terjadi mobilisasi aparat untuk mendukung kemenangan pihak tertentu. Dalam iklim egaliter dan profesional, mobilisasi aparat untuk kepentingan politik tentu sulit terjadi. Dalam masyarakat paternalistik, integritas kerap tumbang oleh tekanan lingkungan. Dalam birokrasi misalnya, menolak apalagi melawan perintah pimpinan, menjadi hal yang tabu karena dianggap pembangkangan. Sebuah lembaga riset Finlandia bernama Hop State Insight menemukan masyarakat Indonesia syarat jarak kekuasaan. Tidak heran, bila relasi kuasa mewarnai interaksi pimpinan dan bawahan. Ilmu manajemen mengajarkan, pemimpin tidak hanya berperan penting dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Harvard Business School menyatakan, pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi, mempengaruhi sikap, norma, dan nilai setiap individu di bawahnya. Institusi partai-partai politik menegang peran luar biasa. Sebuah posisi strategis yang hebat. Kenapa? Karena dalam satu sistem negara yang memiliki model demokrasi, termasuk demokrasi yang ada pada saat ini, di dunia-dunia kita ini, posisi yang paling strategis sebagai pilar utama demokrasi itu berada pada posisi institusi partai. partai. Bisa mengusul orang, menjadi wali kota, dupati, dinyur, buat undang-undang, robah undang-undang. Partai politik. Tidak bisa menyesatkan cara berpikir orang yang baik menjadi orang yang tidak baik. Maka perilaku, perilaku, ketelabangan, melupakan bahagian yang tidak penting, yang harus kita jadikan modal besar, untuk melalui sebuah upaya proses edukasi pendidikan masyarakat. Maka, siapapun yang menyebutkan pendidikan tokoh, masuk tokoh-tokoh partai politik, ketua umum ketua partai politik, itu diterlukan sikap ketua partai politik. Dalam masyarakat paternalistik, etika kepemimpinan menjadi hal penting. Menurut teori pembelajaran sosial, pemimpin beretika menjadi teladan bagi pemikutnya. Persis seperti ajaran Kihajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Sayangnya, menurut pakar kepemimpinan asal Inggris, Jeremy Kubicek, mayoritas pemimpin lebih banyak menuntut ketimbang memberi, lebih banyak menikmati ketimbang melayani, dan lebih banyak menghumbar janji ketimbang memberi bukti. Sedangkan cendekiawan asal Amerika Serikat, James Freeman Clark menyatakan, negarawan selalu peduli tentang nasib generasi mendatang. Sementara politisi hanya peduli soal memenangi pemilu yang akan datang. Sayangnya, pemimpin sejumlah lembaga tinggi negara, perilakunya justru terbukti nir-etika. Lalu dapatkah kita berharap birokrasi yang dibawahnya berperilaku profesional dan berintegritas? Sudah menjadi tradisi, pemimpin tirani akan mementuk dan memelihara kroni. jaringan penyelenggaran negara yang terdiri dari pejabat, birokrat, dan aparat bermental pemburu renti dan pengabdi kekuasaan. Pemirsa istilah Bapak Kisme sempat populer sebagai kritik aparat negara yang bekerja untuk melayani penguasa. Bapak Kisme memposisikan pimpinan seperti orang tua yang mutlak dipatuhi. Pimpinan dikultuskan dianggap kebal dari kesalahan, sedangkan rakyat dan bawahan hanya sebagai alat kekuasaan. Dalam masyarakat paternalistik, integritas kerap tumbang oleh tekanan politik. Mengkritik, apalagi menolak perintah pimpinan, ditabukan karena dianggap pembangkangan. Relasi kuasa dalam iklim paternalistik biasanya bersifat otoriter, sehingga Profesor Peter Nordhaus menyebut kepemimpinan paternalistik adalah diktator yang baik hati. Wakil Ketua MPR Lestari Murdiak menyatakan budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika politik praktis meninggalkan martabat dan integritas manusia. Sehingga setiap dinamika bernegara termasuk berpolitik harus bertolak dari sumber nilai dan norma bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Harvard Business School mengajarkan pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi membentuk perilaku norma dan nilai setiap individu bermula dari atas. Bila budaya politik bernuansa paternalistik mungkinkah kualitas penyelenggaran negara dapat baik dan bagaimana memastikan etika selalu menjadi kompas moral pemegang kekuasaan. Mencabik politik paternalistik adalah tema diskusi kita pekan ini dan telah hadir tiga narasumber di Studio Metro TV ada guru besar antropologi dan dekan FISIP UI Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto selamat malam Prof Aji apa kabarnya malam hari ini? Baik dan juga akan berdiskusi bersama kami guru besar ilmu hukum dan mantan Hakim Agung Profesor Dr. Gayus Lumbun selamat malam Prof Gayus terima kasih telah hadir di Studio Metro TV dan juga kita akan berbincang bersama pegiat demokrasi dan staf khusus Dewan Pengarah BPP Dr. Antonius Benny Susetio selamat malam Romo Benny selamat malam kabar baik oke kita akan berdiskusi mendalam mengenai tema untuk kan ini tapi kita akan ikuti jadah berikut terlebih dahulu Pemirsa ada tiga narasumber yang telah hadir pada malam hari ini yang merupakan pakar di bidang antropologi hukum dan demokrasi sebelum kita memulai perbincangan kita akan melihat terlebih dahulu hasil jejak pendapat sederhana yang kami dilakukan di media sosial berikut ini ini adalah mengenai apakah aturan LHKPN menjamin integritas pejabat dan birokrat hasilnya mayoritas responden berpendapat aturan LHKPN tidak menjamin integritas birokrat dan pejabat nah saya akan langsung ke Prof Gayus mengenai fakta di lapangan saat ini bagaimana kemudian praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi ini kayaknya berjamaah seperti itu Prof Gayus pimpinannya melindungi bawahannya menutupi ini bagaimana tanggapan saya harus mengatakan saya harus mengatakan bahwa perlu dipertanyakan dengan jawaban yang jujur apakah betul di negara kita ini sedang krisis kepimpinan kenapa kalau saya mencoba untuk menggunakan pemikiran bagaimana Ki Hajar Dewantoro itu mengatur kelompoknya atau bawahnya beliau harus mengingatkan bahwa yang di depan itu harus memberi teladan Sing Arso Ing saya kalau bahasa aslinya agak tidak tapi Sing Ing Arso Sung Tulodo ini memberikan teladan lalu Ing Madio Bangun Karsa Bangun Karsa memberikan satu dukungan dukungan-dukungan yang positif Tutwuri Handayani ini konsep yang sangat bagus yang di bawah atau di belakang itu justru melakukan dorongan dukungan jadi ini serentak merupakan kesatuan dan bukan model yang disampaikan tadi paternalisme yang sifatnya adalah sistem ketokohan artinya apa bahwa di luar dirinya itu bawahan bawahan sangat menghormati atasan kemudian menurut apa saja yang diperintah oleh atasan nah ini yang kita bahas malam hari ini adalah menunjukkan bagaimana pemimpin yang seharusnya itu seperti apa oleh Ki Dewan Toro itu menyampaikan di semua kelompok di depan di tengah maupun di belakang nah hari ini kita ditampilkan satu kenyataan sekian banyak tokoh tokoh pemimpinan negara semua bermasalah bukan sebalik memberi teladan tapi malah bermasalah dan beri contoh yang tidak baik maka ini akan terus menjadikan masukkan masyarakat kita semua bahwa benar kita krisis kepimpinan lalu apa solusi kita untuk mengatas hal ini mungkin begitu bahasanya oke nah Prof mengenai kemudian sistem whistleblower sendiri apakah menurut Anda ada yang kemudian harus dievaluasi atau seperti apa whistleblower ini satu pemahaman sosok orang yang mau meniup peluit terhadap sebuah kejadian yang harus ditangani atau diselesaikan atau ditindak nah ini memang hembang pada masyarakat untuk bersama-sama tapi bagaimana whistleblower ini akan maksimal bekerja kalau tidak ada gunanya artinya masuk masuk kepada satu tujuan yang tidak jelas karena kembali lagi diperhadapkan dengan hal-hal yang ternyata tidak sebagaimana harusnya sebagai lembaga ini pemimpinnya waktu demikian diadukan pun tidak berjalan aduannya kecuali memang menguntungkan dirinya nah inilah bagi saya kita perlu mengatasinya dengan berbagai temuan-temuan atau riset untuk itu sehingga jelas kepimpinan seperti apa banyak tokoh-tokoh lain John F. Kennedy Mampuan Presiden Amerika juga mengatakan kalau pemimpinan itu akan melakukan tugasnya dia sudah selesai dengan dirinya apa yang bisa kamu berikan untuk negara bukan dibalik apa negara yang berikan untuk kamu ini juga tokoh-tokoh di luar kita tetapi ada satu tokoh yang memang agak berbeda ya sebut saja Nicolo Nicolo Medioni Machiavelli 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 ini menegagasan yang agak aneh untuk seorang pemimpinan merebut kekuasaan itu tidak mudah ketika kekuasaan di tanganmu pertahankan tetapi tujuannya untuk negara boleh menipu boleh bohong asal itu untuk negara nah ini memang ada pandang-pandangan yang memang agak berbeda teori-teori kekuasaan yang memang juga ada ada yang yang aneh ya tetapi tidak semua orang akan ikut teori ini tapi Nicolo Machiavelli ini memang menggagasan yang seperti itu itu teori dan dia katakan yang penting untuk negara mau dari mencuri yang jadi garis bawahnya dan untuk negara untuk negara hanya untuk negara dengan cara yang salah nah ini memang kita temukan itu bukunya jadi bagi saya ya kita untuk Indonesia tentu punya ciri kultur yang berbeda ya kita harus menggunakan kalau saya boleh mengambil dasar utama itu ada tab MPR nomor 6 tahun 2021 beretika beretika untuk bernegara disana ada 6 poin dan meminta presiden untuk menjalankan itu di tahun itu oke ya ya kira begitu oke baik Prof Gayus selanjutnya kita akan bergeser ke hasil jejak pendapat berikutnya kembali kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial kita lihat bersama mengenai apakah Anda sanggup menentang atau melaporkan bila pimpinan melanggar atau menyeleweng dan hasilnya 93% menyatakan sanggup artinya ada keberanian seperti itu ya tadi kita sudah membahas mengenai sistem whistleblower seperti itu nah saya akan ke Prof Aji terlebih dahulu Prof dalam kultur paternalistik seperti ini bagaimana sih sebetulnya membangun tradisi integritas oh membangun tradisi integritas ya di dalam kultur paternalistik ini menarik nih pertanyaannya juga buat saya menantang untuk di dekati terutama secara akademik secara konseptual kalau kita bicara tipe kepemimpinan yang paternalistik mungkin kita harus mengingat bahwa itu ujungnya adalah satu sistem patron klien atau patron klien ya satu sistem kepemimpinan yang umum dijumpai pada masyarakat petani ingat ya konteksnya masyarakat petani dimana ada ketimpangan penguasaan sumber daya ada satu pihak yang menguasai dan pihak lain tidak punya apa-apa selain mengabdi kepada orang yang memiliki lahan dalam konteks pertanian ya karena relasinya adalah relasi yang satu memberikan lahan yang dikerjakan kepada yang landless kemudian yang tidak punya lahan ini tidak punya apa-apa lagi selain loyalty yang diberikan kepada dia nah relasi ini ya relasi satu memberikan ini ekonomi kesempatan ekonomi dan yang satu memberikan loyalty kesetiaannya ini kemudian bergeser tidak saja di tingkat di dalam konteks ekonomi tapi juga di dalam konteks politik karena bisa dipahami pada masyarakat agraris mereka yang punya kepenguasaan ekonomi itu juga kemudian akan ke ekonomi nah tentu konteks ini berbeda dengan konteks masyarakat modern ya dimana sebenarnya diatur siapa yang bisa menguasai ekonomi dan politik maka dalam banyak hal tolong dipisah gitu misalnya ya jangan sampai kolide gitu ya tapi di sisi lain saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Bu Wakil Ketua MPR tadi Bu Lestari ya bahwa dalam konteks mencari kepemimpinan itu memang basisnya adalah etika tapi itu juga di belakangnya adalah budaya karena setiap negara setiap bahkan setiap kultur setiap masyarakat itu punya kepemimpinan yang sendiri-sendiri dalam masa-masa tertentu itu juga berubah jadi saya sampaikan di Indonesia umumnya pada masa agraris yang banyak agraris itu paternalistik paternal client di masyarakat yang berburu meramu mungkin sedikit lebih egaliter ya di masyarakat yang sudah kenal sistem kerajaan nah beda lagi yaudah ya itu keragaman kita nah persoalannya di masa sekarang dimana ibu kota berada di satu konteks sosial budaya ibu kota negara Jakarta yang metropolitan itu sistem nilai yang paternalistik agraris ada sistem egaliter yang kayak dari burbur meramu ada sistem feodal kerajaan ada dan sistem yang mulai mengenal demokrasi ada campur baur di situ ya jadi kalau kita mau melihat bagaimana Indonesia sekarang tidak ada satu sistem budaya yang cukup kuat mengatakan mengarahkan pemimpinnya seperti apa semuanya masih coba-coba semuanya masih sangat cair nah tadi kalau dijumpai bahwa menurut survei 90% lebih berani mengatakan tidak melaporkan atas saya segitu itu konteks tertentu saya yakin kalau konteks di satu instansi masih bercorak agraris gak mungkin yang terjadi adalah melindungi saling melindungi bapaknya melindungi kliennya kliennya loyal kepada itu hukumnya seperti itu jadi paternalistik itu saya lihat sebagai pertama sebenarnya satu konsep yang netral hanya kemudian dalam konteks agraris tadi netral tapi dalam konteks modern seperti ini menjadi berbedakan maknanya karena harusnya ada apa kalau tadi bagai sampaikan ada check and balance misalnya ya ada kontrol dari satu pihak tertentu untuk mencegah akumulasi power yang demikian tinggi itu harus dilihat konteksnya konteks budayanya Prof Aji ini kan membentuk perilaku norma dan nilai setiap individu kan bermula dari atas seperti itu ya nah bagaimana kemudian memaksa penerapan etika kepemimpinan ataupun memaksa seorang pemimpin memiliki etika seperti itu itu tadi kalau kita berpikir feodal ya mestinya dari atas yang atas yang memberi contoh kalau kita berpikir sebaliknya bahwa ada satu apa namanya best practice di bawah kita bisa angkat seperti itu nah kita juga seringkali terpaku bahwa kita harus mencontoh dari atas dari pemimpin seakan-akan tidak ada inisiatif bagus satupun yang muncul dari bawah nah itu saya ingin membalik pernyataan seperti itu ya ada kok yang dari bawah bagus dan itu bisa diperihara dikembangkan untuk menjadi istilah yang sekarang itu best practice jadi alih-alih mengatakan ini yang bagus contoh-contoh begini kita juga bisa menumbuhkan yang bawah yang cocok dengan satu kondisi ini yang ditumbuhkan ya bahwa pernyataan contoh baik dari leader dari pemimpin itu harus dilakukan ya itu kita harus pahami begini pemimpin harus memberi contoh baik tapi contoh baik tidak hanya berasal dari perilaku pemimpin kurang lebih seperti itu sebelum kita ke jejak pendapat sederhana berikutnya Pak Benny ada tanggapannya mungkin kalau kita melihat kan kita butuh pemimpin yang berkarakter dan pemimpin berkarakter itu kan sebenarnya sudah banyak hal dijalankan oleh para pendiri bangsa kita misalnya Bung Hatta ya dengan warisan kesederhanaannya kita ingat kisah sepatu belinya bayangkan seorang pemimpin bekas wakil presiden menabung sampai hayatnya dia bisa membeli sepatu karena dia punya prinsip maka dia tidak mau menyalahkan gunakan kekuasaan kita belajar dari Bung Karno luar biasa sampai hayatnya tidak punya rumah dan ketika masyarakatnya tahu memberikan rumah Bung Karno menolak karena masih melihat burgu kreyok dan kemiskinan banyak contoh misalnya Sarir misalnya Agus Salim orang-orang dulu itu mengapa mereka punya karakter itu karena mereka memiliki pendidikan yang memang dididik dengan pendidikan yang mementingkan pendidikan karakter menjadi segala-galanya pada waktu itu kuatnya pendidikan humanisme karena waktu pencerahan honororan itu itu pendidikan nilai maka ketika pendidikan nilai karakter itu dibangun dalam keluarga maka ada sistem nilai yang sekarang sistem nilai itu rontok mengapa sistem nilai rontok karena yang sekarang ini orang tidak punya role model lagi itu yang tadi yang dikatakan kan kalau karena masyarakat kita lebih banyak agraris maka feudalisme itu terjadi maka role model penting tapi masalahnya sekarang Indonesia ini kan sudah zamannya era digital persoalannya apakah kita masih hanya mengandalkan role model itu atau yang dikatakan Prof Aci tadi membangun kesadaran dari bawah nah disini pentingnya sebenarnya bahwa persoalan etika itu kan menyangkut sebenarnya persoalan kepatuan kepatuan kepada yang namanya norma-norma dan kepatuan itu tahu mana yang tidak pantas mana yang tidak layak baik Pak Benny nah tadi Pak Benny sempat menyinggung mengenai pendidikan menyinggung mengenai kepatuhan juga nah kita akan melihat lagi nih Pak Benny hasil jejak penempat sederhana melalui media sosial mengenai pendidikan kita lihat bersama berikut ini nah ini mengenai apakah pendidikan Pancasila dapat membantu pemberantasan KKN 63% mengatakan iya 37% sisanya tidak nah ini mengenai pendidikan Pancasila revitalisasi budaya adilung bangsa ini seperti apa Pak Benny jadi kalau kita bicara pendidikan kita itu kan diajarkan oleh kiajar Tewantoro pendidikan ini tidak sekedar orang transfer pengetahuan tapi pengurus pendidikan itu olah mengolah rosok ketajaman nurani dan memiliki yang disebut kalau sekarang ini menjadikan habitualisasi pembatinan nilai maka pendidikan Pancasila itu tidak bisa doktrin tetapi pendidikan Pancasila itu menjadi aplikasi ketika orang memiliki rosok kalau orang memiliki rosok ketuhanan maka orang-orang tersebut akan memiliki kesadaran tentang menggargai martabat manusia maka manusia tidak boleh direduksi oleh apapun atau lagi kepentingan kapital maka manusia itu menggargai kebersamaan maka dalam manusia yang menggargai kebersamaan ada kesediakawanan solidaritas gotong royong kebersamaan persaudaraan maka dia tidak akan mungkin memperlakukan manusia seperti binatang maka kemanusiaan itulah yang akhirnya membuat orang memiliki kesadaran membangun kolaborasi yaitulah persatuan dalam persatuan itu selalu ada namanya titik temu maka kesepakatan musawara mupakat dalam musawara mupakat itulah nilai keadilan tercipta persoalan sekarang kita itu menghadapi sebuah budaya hipokrit antara realita dan fakta itu berbeda pendidikan Pancasila itu harusnya menjadi apa kepatuan etik pada penyelenggaraan negara bagaimana penyelenggaraan negara itu mampu mengaplikasikan Pancasila itu bukan sekedar doktrin bukan sekedar Pancasila itu slogan tetapi perilakunya nah ini yang selalu tidak pernah terrealisasi Pak Bini tapi apabila kita idealnya kan di negara demokrasi yang sehat kepatuhan hukumnya tinggi seperti itu faktanya yang selama elit politik memanusiasi hukum ya tidak ada kepatuan jadi kita ini pertama-tama persoalan kita adalah kita tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan pemimpin yang berjiwa negarawan itu adalah pemimpin yang memberi bukan menerima yang didatakan Prof. Jauhius itu tadi oke lah kita kehilangan itu setelah pasca kita reformasi itu kita kan berharap yang dikatakan ada tab MPR nomor 11 tahun 98 ya tentang praktek korusi nepotisme kemudian KKN itu diberantas tetapi reformasi yang ingin mengembalikan real itu itu tumbang itu tidak sampai 30 tahun oke ya berarti kan menurut saya ada kekuatan kultur kita itu memang kultur jalan pintas oke itu kultur jalan pintas itu oke kita akan tanyakan tanggapan dari Prof. Gaius dan juga Prof. Aji tapi kita ikuti juda berikut terlebih dahulu kita akan kembali melihat hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan dari media sosial kita lihat bersama mengenai apakah Anda setuju bila pelanggaran etika dapat dipidana mayoritas responden mengatakan setuju 84% menyatakan setuju bila pelanggaran etika dapat dipidana nah etika ini merupakan sumber norma hukum namun pelanggaran etika tidak masuk dalam ranah penegakan hukum pelanggaran etika tengah menjadi tren di kalangan pimpinan lembaga negara ada dua pimpinan KPK ketua MK hingga ketua KPU yang tersandung kasus asusila dan inikah implikasi kepentingan politik yang mewarnai pemilihan pejabat publik silahkan tanggapannya Prof Gayus kita mulai di Prof Gayus mengenai evaluasi juga nih Prof mengenai sistem penyaringan calon penyelenggara negara terutama yang bermasalah sebelum saya menggambarkan sosok pimpinan yang seperti apa yang panutan yang memberi motivasi yang baik dua orang yang bernama Littman dan Sues ini menggambarkan bahwa pada dasarnya kelompok masyarakat di dunia manapun terjadi dua kelompok yang satu supra struktur politik atau kelompok orang berkuasa ya mungkin kalau di yang real mungkin di eksekutif di legislatif dan di unikatif sementara yang separoh lainnya dan lebih besar biasanya itu infrastruktur politik orang-orang diatur oleh supra ini nah persoalan menjadinya tarut-marut kekuasaan karena di supra struktur ini sekarang sudah ada nepotisme banyak dimasukin kalau sebut saja lembaga apa yang mungkin jadi umum DPR DPR ternyata tidak mudah orang umum itu bisa masuk terseleksi masuk ini sudah ada nepotisme disini bagaimana nanti membentuk oligarki juga di pemerintahan yang memimpin infrastruktur politik ini apa dikatakan oleh Littman dan Sues itu di bukunya nah kemudian saya mengutip apa dikatakan oleh seorang profesor Northwestern Amerika University Jeffrey Winters Profesor Jeffrey Winters ini pengamat Indonesia kita juga punya pengamat Amerika Timur Tengah kita punya di UI nah dia mengatakan bahwa demokrasi ini dipakai sekarang terselubung sepertinya bebas sepertinya teratur dengan hukum tetapi ternyata di dalam tidak Indonesia akan dipimpin oleh maling-maling tahun 2010 ternyata tahun 2015 betul setengah dari balikota bupati itu masuk penjara OTT di Indonesia dari 400 sekian ribu menjadi 250 yang di OTT sudah masuk penjara pimpinan karena apa demokrasi yang tinggi dan demokrasi itu terselubung sebenarnya sepertinya demokrasi yang baik sepertinya nah ini dia mengingatkan agar Indonesia kalau mau berdemokrasi yang betul baik ya harus ditegakkan hukum dan etika itu kuncinya jadi nanti akan menjadi tertib yang betul-betul demokratis Prof. Aji ada tambahan? ya saya akan mulai dari komentar sedikit ke Romo Benny tadi sampaikan banyak orang Indonesia punya mental menerabas kalau kita ulas sedikit ini saya ingat kakek guru saya Prof. Kuncara Negrat yang bicara soal mentalitas menerabas sebagai respons pada kondisi scarcity kelangkaan resources di jaman Jepang karena Jepang mengambil banyak sekali resources di Indonesia jadi banyak kelangkaan orang terpaksa antri beras antri macam-macam dan di selah-selah itu orang di selah-selah antrian itu orang gak yakin apakah kalau saya ngantri saya akan dapat dari situ jadi orang terabas dan itu karena dipraktekan terus-menerus menjadi apa tadi bahas jadi kebiasaan jadi budaya menerabas nah saya ingin mengambil inspirasi dari teorinya Pak Kuncara Negrat mengenai mental menerabas yang dimulai dari jaman Jepang yang ada scarcity tidak yakin pada scarcity merujuk pada Prof. Gayus tadi sampaikan para pemimpin sekarang menerabas oh iya menerabas tapi bukan karena scarcity of resources tapi justru karena mereka melihat peluang itu berburu-buru memanfaatkan semaksimal mungkin peluang itu menerabasnya di mana yang dia terabas atau motif menerabasnya tidak untuk memastikan dia mendapatkan jatahnya ya jatah yang untuk subsistinya dia tapi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya itu persoalan yang berbeda dengan apa namanya fenomena menerabas di jaman Jepang sekarang ini bukan scarcity karena ada teknologi mungkin resourcesnya tetap kurang lebih segitu ya tapi karena ada teknologi yang tadinya tidak berguna jadi berguna peluangnya makin banyak orang tidak mau antri lagi tidak mau menggunakan kekuasaan atau posisinya sesuai dengan apa ini ya apa namanya jatahnya dia tapi dia ingin ambil lebih terabas sana sini yang diterabas aturannya lagi di mana-mana aturannya bukan antriannya lagi ya tapi aturannya ini juga terjadi pada sistem penyaringan calon penyelenggara-negara seperti itu gak apa guys tadi sudah ceritakan kita lihat ya kalau kita mau ikut seleksi mau ikut apapun kan ngantri ya hampir formulir kayak gitu ya ini nerabasnya gimana ah saya punya koneksi siapapun dia nerabas juga gak ikut antrian kayak gitu nerabas kembali ke Prof Gayus karena Prof Aji sudah berbicara mengenai seleksi nah ini kan pimpinan KPK saat ini sedang di jaring pansel optimis tidak hasilnya sesuai dengan harapan saya melihat ada dua cara untuk melihat keberhasilan ya yang pertama adalah top down satu sistem kalau dari atas itu memang bagus kemudian ke bawah juga bisa bagus juga bisa bottom up dari bawah ke atas kita melihatnya nah pengalaman kita lihat dari kalau sebut dari KPK maka saya baru mendapat orang baik terpilih menjadi jabatan yang tinggi apakah dia ajak untuk terus baik nah ini pertanyaannya kan di tengah jalan dia bisa berubah dari yang tadi baik disaring sara baik oleh penyaring yang baik bisa berubah di tengah jalan karena sesuatu kondisi atau situasi situasi negara kita tidak sengbaik-baik saja karena pengaruh di berbagai faktor dia menjadi ikut-ikutan terbawa pimpinan dimanapun di lembaga sebut saja kalau kita mengamakan makamah konstitusi yang ramai-ramai sampai dicopot dari jabatan ketua maupun majelis ketua majelis tadi orang baik kemungkinan besar tapi pengaruh lain pengaruh kewajiban untuk kepentingan yang lain keluarga katakan begitu ya akan menjadikan satu pelanggaran jadi saya harus berbagi dengan Romo Beni tadi orang baik kalau sudah menjabat jabatan tinggi tidak selalu bisa menjabat jadi baik karena ada dari Pak Yusriel atau Pak saya tapi mengatakan air bersih itu kalau dicampur dengan air kotor yang bersih akan menjadi kotor atau air kotor diisi dengan air bersih yang bersih akan ikut kotor nah ini situasi kita sekarang menurut pandangan saya oke Pak Beni tanggapan kalau sistemnya seperti ini ya orang baik jadi orang buruk karena problem sistem kita ini kan akut nah kalau kita bicara sistem ya ini kita bicara tentang bagaimana kita keluar dari satu sistem yang harusnya dibangunkan meri sistem bukan kedekatan bukan relasi kuasa tapi bukan juga keistimewaan lah kita mau tidak mau harus mengakui kultur kita itu memang kultur nepotism kedekatan kekeluargaan artinya implikasi kepentingan politik sangat kuat sangat kuat jadi gini kalau Ben Anderson dalam imajinasinya budaya kultur Jawa orang Jawa itu bicara tentang etika itu sebenarnya gak penting tapi bicaranya tentang kekuasaan bagaimana merebut kekuasaan jadi kalau kita bicara memang kultur kita harus kita akui bahwa setiap orang ketika ia berkuasa dia bisa menggunakan ajih-ajih mumpung mumpung berkuasa jadi kesempatan apapun ya diambil jadi ketika sistem ini tidak diperbaiki tidak ditata kembali ya kita akan menghadapi situasi seperti itu nah yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya mendukung progayus membuat kelembagaan lembaga etik karena sangat penting jadi kalau kita bicara etik itu kan bicaranya adalah bahwa etika itu hanya mungkin ketika sistem di dalam sistem nilai dalam masyarakatnya itu memang membangun ekosistemnya etik ini jadi ada orang misalnya orang merasa kalau saya melanggar ini ada rasa malu sehingga saya mundur itu bukan karena hukum tapi karena kesadaran etis kesadaran etis bisa dibentuk karena ada ekosistem masyarakat yang melihat bahwa nilai kejujuran integritas nilai itu yang paling utama bukan kekuasaan nah bagaimana kita melembagakan ini supaya ini menjadi habitus masyarakat Indonesia jadi hukus insting yang punya cara berpikir bertindak benar berrelasi sehingga kepatuan itu karena kesadaran dan kesadaran tidak mungkin kalau masyarakatnya permisif seperti ini itu problemnya oke nah kita masih berbicara mengenai karakter pejabat publik bapak-bapak mengenai apakah kemudian sudah bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat kita lihat bersama hasilnya berikut ini mengenai jejak pendapat di media sosial mayoritas responden menyatakan belum pejabat publik ini bekerja untuk kepentingan masyarakat apabila kita menyimak pernyataan dari tokoh kemerdekaan Filipina Manuel Crezon menyatakan kesetiaan kepada partai ku berakhir ketika kesetiaan kepada negara ku dimulai integritas dan profesionalitas dimilai belum menjadi etos kerja penyelenggara negara apakah ini karena hukum tidak memberikan efek menggentarkan lingkungannya toksik atau semata karena keboblokan moral siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu silahkan Prof Aji dulu mungkin saya sepakat dengan pernyataan pernyataan Romo Benny Prof Gayus tadi tapi begini ya tadi pernyataan dari Presiden Filipina tadi betul sekali tapi begini satu hal ya yang kita perlu cermati ya tadi disampaikan ekosistemnya masyarakatnya ya lalu kemudian hukumnya tadi sudah bukan dikoreksi tapi sebenarnya ditegaskan bukan persen hukumnya tapi etikanya ya kalau di masyarakat tradisional kita yang saya sampaikan tadi basisnya agraris banyak sekali kita temukan corak yang paternalistik yang patron klien di apa namanya di kultur yang lain coraknya beda lagi tapi pada masyarakat yang paternalistik sekalipun ada etika disitu raja sekalipun punya etika kita tahu ya raja itu kalau mau ingin disembah dia harus adil dia harus alim kalau rajanya lalim dia disanggah bukan disembah jadi itu etika itu yang membuat raja harus mengontrol perilakunya jadi buat saya di pada masyarakat paternalistik sekalipun yang sedang kita mau cabik-cabik itu etikanya kalau etikanya jalan ya gak apa-apa karena sekali lagi secara konseptual yang namanya paternalistik atau patron klien itu netral saja dia tidak jadi netral ketika hukum apalagi etika tidak diindahkan ya tadi kalau dia berperilaku lalim dan tidak ada yang ngingetin dan dia juga secara kesadaran secara sengaja malah berbuat lalim masyarakat Jawa punya kultur kan ketika raja lalim dia memiliki BP kan yang itu adalah bagian dari bagaimana warga itu protes BP kalau Mbak Romo Benny paham sekali ini konteks kita protes tapi tidak protes frontal menyatakan protes dengan membiarkan diri berada di dalam terik matahari diam saja tidak ngapain itu adalah protes yang harusnya ditangkap oleh pimpinan dia tidak angkat senjata tidak ngapa-ngapain tapi dia menunjukkan kalau dalam bahasa James Scott itu perlawanan yang apa namanya everyday resistance sehari-hari yang basisnya adalah tidak frontal tidak frontal PP diam saja nah raja yang alim raja yang wise yang wisdomnya tinggi dia harus sudah bisa merasakan ada sesuatu yang gak beres itu di dalam konteks kultur Jawa tapi persoalannya dalam konteks politik nasional kita kan orientasi nilainya bukan itu lagi demokrasi dan kita belum sepenuhnya masuk ke demokrasi atau tafsir kita terhadap demokrasi beda-beda sekali oke bergeser ke Prof Gayus mungkin pertanyaannya masih sama mengenai integritas dan profesionalitas yang dinilai belum menjadi etos kerja penyelenggara ini faktor apa sebetulnya yang paling membuat ini terjadi mengenai hukum yang tidak menggentarkan lingkungan yang toksik atau kebobrokan moral semata intergrity ini kan sebenarnya kehormatan orang dapat menjaga kehormatannya untuk tidak menyimpang dari apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat saya akan mencoba menggambarkan mengenai kedudukan hukum dan etika etika atau etika moral ini sebenarnya lebih luas daripada hukum ini harus dikedepankan ini untuk memiliki keminian baik bagaimana contohnya etika ini ketika dijalankan itu lebih luas dan lebih langsung misalnya sebagai contoh seorang penyelenggara kepala daerah atau kepala negara malah tindakan-tindakan yang di luar etika memarahin bahkan mungkin bisa juga menempeleng misalnya kalau di sisi hukum ini ringan cuma pengenaihan ringan tidak bisa dipersoalkan atau tidak bisa dihukum berat tetapi secara etika dia bisa diberhentikan dalam jabatannya itu etis ada empat ya peringatan risan tertulis pemberian sementara dan pemberian tetap itu sanksi etika umum digunakan nah ketika seorang pimpinan lembaga katakan gubernur bupati atau yang lembaga sampai presiden nah tindakan-tindakan yang di kacamata hukum itu ringan di kacamata etika bisa lebih berat diberhentikan pada jabatannya kira-kira begitu jadi saya akan menyarankan kita harus punya makamah etik di Indonesia sehingga semua perbuatan yang belum punya etik kepresiden itu hanya presiden kepresiden jangan lalu punya MPR punya DPR punya kemudian semua lembaga punya kita belum punya etika kepresiden bagaimana kepresiden melanggar etika oke baik Bapak Bapak kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita harus ikuti jadwal berikut terlebih dahulu kita akan lanjutkan kembali perbincangan saya akan ke Pak Beni Pak Beni Prof Gayus tadi sudah menggarisbawahi mengenai posisi etika dan penegakan hukum dan ini kaitannya dengan mencabik politik paternalistik seperti apa Pak Beni? ya gini kalau kita bicara etika dia itu melangkaui hukum karena menurut Immanuel Kant etika itu kewajiban perintah imperatif menjalankan yang baik dijalankan yang buruk dihindarkan maka orang yang memiliki etika dia tahu pantas dan layak dan tidak pantas lah untuk mencabik ini kita memang harus memiliki etika dalam arti etika hidup berbangsa bernegara sehingga para pemimpin itu memiliki kepatuan standar moral bahwa kalau dia melangkaukan ini berarti dia melanggar secara etis lah pelanggaran etis itu hukumannya berat karena apa? ada sanksi baik sanksi sosial maupun sanksi pada dirinya sendiri karena itu kesadaran lah persoalan kita adalah bagaimana membangun ekosistem etika dalam penelenggaran negara ini karena kalau tanpa itu tidak ada gunanya jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Prof Gayus itu kan bagaimana ada semacam lembaga etik tidak hanya penelenggaran negara tetapi juga presiden dalam arti bahwa kepala negara tertinggi pun harusnya dia menjadi role model contoh dari etika itu ini yang harusnya dilakukan lah itu bisa mengatasi sehingga presiden tidak memanipulasi hukum untuk kepentingan kerabatnya saudaranya atau kerungan orang-orang dekatnya maka etika itu menjadi kepatuan lah ini yang harusnya kita bangun sistem nilainya sebab kalau tidak ada sistem nilai berat kita lah kita itu kan kekurangan karena kita itu tidak ada sistem nilai lah kalau ada sistem nilai menjadi sesuatu yang objektif maka seseorang akhirnya mengikuti mirip sistem itu karena pertama rekam jejaknya profesional kerja kerasnya memang sebuah proses dari bawah tidak teori ujuk-ujuk yang terjadi kan ini ujuk-ujuk tidak semua di prosesnya itu melompat yang men-robots itu lah itu salah satunya mengatasi politik jalan pintas itu oke baik Prof Aji ya ya tadi Pak Promo Beni pakai kata ujuk-ujuk ya kalau kita kalau kita belajar kebudayaan kita belajar bahwa namanya perubahan apalagi sampai di tingkat sistem nilai etika biasanya perlu waktu panjang apakah kita cukup sabar dan kita cukup yakin bahwa dalam waktu panjang akan terbentuk ini karena persoalannya harus cepat diatasi nah saya punya beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana etika atau kesadaran atau value norma sistem nilai norma itu bisa terbangun dalam waktu relatif cepat Romo jadi saya juga kaget sebagai antropolo saya kaget kok kita cepat sekali membangun norma baru yang saya maksud adalah begini kami di Jakarta teman-teman saudara-saudara yang tinggal di luar Jakarta itu kalau saya di UI itu depan saya ada kereta KRL namanya kereta relistrik yang lima tahun yang lalu atau sepuluh tahun yang lalu penuhnya luar biasa dan orang naik KRL itu berjubal ke sana kemari yang masuk di situ ada pedagang buah ada yang bawa sepeda ada yang ngamen ada yang makan di situ mungkin seperempat atau separuh tidak bayar dan kemudian tiba-tiba ada satu lembaga yang mengatakan ini harus diatur diaturlah dengan sistem memakai kartu TEP semua orang wah gimana ceritanya kita masih tradisi kayak begini suruh pakai TEP nanti kacau keos ke sana kemari mahasiswa saya protes nah ini nanti pedagang-pedagang nggak boleh di stasiun peron harus nol semua siapa yang di situ jangan-jangan konglomerat mana yang masuk tapi teman-teman sekalian dengan cepat melihat keosnya hanya seminggu dua minggu dan kemudian tiba-tiba rapi dan sekarang itu kuncinya apa dong siapapun yang naik KRL itu kita bisa menikmati KRL yang nyaman apa kuncinya nah sekali lagi ada teknologi yang pertama yang diterapkan itu ada sistem ada lembaga dari luar yang berkemauan keras untuk menyelesaikan itu di sisi lain jangan lupa sebenarnya sebagian konsumen KRL itu sudah capek bosen jengah dengan kondisi yang kayak begini jadi ketika ada tawaran ada fasilitasi responsnya cepat tapi prop itu kan harus ada pemimpin yang berani saya bilang tadi ada satu sistem yang memang mau seperti itu MRT juga begitu kan awalnya kan aneh-aneh aja dan kebiasaan kita di kendaraan umum kan ngobrol satu sama lain dilarang pun gak bisa tapi sekarang di MRT sudah muncul etika dengan cepat gak dibisik-bisik atau gak ngobrol sama sekarang baik terakhir nih ke Prof Gayus mengenai tema diskusi kita untuk malam hari ini kuncinya dimana ketika kemudian kita ingin mencabik politik paternalistik ini ini kan satu bahasan mengenai model kepimpinan dan langsung kepada yang bawah yang bersifat bersifat perbedaan kelas pemimpin dianggap harus dihormati pemimpin harus mau kewenangan yang luas ya tadi disebut oleh Ramo Bini adalah memang semestinya kedudukan itu ya tidak boleh dibedakan begitu jauh ya bagaimana kita merubah ini dan kemudian tadi itu kalau satu merit system digunakan pada perubahan Pak Jokowi pernah itu dikagas kabinetnya akan kabinet merit ahli berarti kan ada bersebelanda itu merit itu ahli tapi pada prakteknya kan sampai berdua-dua sudah berubah jauh ya ini yang kita lihat secara nyata yang mana atau siapa yang merit ternyata diisi oleh ya sekelompok orang yang memang itu-itu saja bahkan ada satu menteri atau menko yang menjabatkan banyak jabatan ini kepimpinan yang perlu kita perhatikan oke baik Prof Gayus Prof Aijian juga Pak Beni terima kasih telah berdiskusi untuk malam hari ini kita harapkan diskusi malam ini bisa membawa perbaikan terutama tata kelola negara yang kita cintai ini terima kasih Bapak-Bapak pemirsa berbicara mengenai integritas pejabat negara bolehlah kita belajar dari Bung Hatta mantan rektor Universitas Indonesia Dr. Mahar Marjono menjadi saksi saat Bung Hatta memerintahkan sekretarisnya mengembalikan sisa biaya berobat kepada negara Bung Hatta juga memerintahkan sekretaris kabinet Maria Ulfa untuk mengembalikan sisa anggaran operasional wakil presiden ke pemerintah kini makin sulit kita temukan integritas pemimpin seperti Bung Hatta padahal pemimpin menentukan budaya organisasi dasar negara Pancasila berakar dari budaya adiluhung bangsa gotong royong kekeluargaan toleransi dan sebagainya namun jangan bergotong royong untuk melakukan penyelewengan atau melakukan nepotisme atas nama kekeluargaan dan jangan mentoleransi pelanggaran kita harus membiasakan yang benar bukan pembenaran yang sudah biasa saya Fitri Megantara terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa minggu depan terima kasih atas 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 terima kasih atas